Intro Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2 Tema 1 Hidup Dukun Subtema 4 Hidup Dukun di Masyarakat Pembelajaran 6 Materi ini ada di halaman 175 sampai dengan 179 Baik anak-anak, ibu langsung ke pembahasan materi ini Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Bila pernah, menjawab pernah Bila belum, kita akan mendengarkan dongengnya Ayo mengamati anak-anak, simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat Ibu bacakan, judul dongengnya adalah kisah jeje si jerapah Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah Ada jerapah bernama jeje dan juju Jeje bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi Juju bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada jeje dan juju Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar Namun, jeje menolak Tidak mau kek, saya sedang repot Juju dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah Suatu hari, jeje mendapat kesulitan Jeje jatuh, kakinya terjepit bebatuan Teman-teman hewan lain tidak tega melihat jeje kesulitan Mereka menolong jeje Akhirnya, jeje sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting Tanpa pada gambar, jeje yang kakinya terjepit bebatuan Sedang ditolong teman-temannya untuk melepaskan kakinya Ayo menulis, anak-anak Apa saja yang ingin kamu ketahui tentang dongeng di atas? Tuliskan pertanyaan tentang dongeng yang telah kamu dengar Tuliskan pada kartu pertanyaan yang kamu buat Tukarkan kartu dengan teman di sampingmu Lalu, jawablah kartu pertanyaan temanmu Baik, disini ibu memberi 3 contoh kalimatannya anak-anak Pertanyaan tentang dongeng Yang pertama, bagaimana sifat jeje dalam dongeng di atas? Yang kedua, siapa yang membantu kakek jerapah mengambil daun segar? Dan pertanyaan ketiga, apa kesulitan yang dihadapi jeje? Anak-anak boleh membuat pertanyaan lain tidak harus sama dengan ibu Tuliskan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng Kalimat penolakannya adalah Tidak mau kek, saya sedang repot Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong Yaitu teman-teman jeje bergotong royong Membantu jeje melepaskan kakinya yang tercepit berbatuan Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain Yaitu tidak pilih-pilih dalam menolong orang lain Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima pancasila Hubungkan gambar pengamalan sila pancasila dengan sila pancasila yang sesuai Baik, ibu mulai dari gambar yang pertama Di sini, voting atau pemungutan suara dalam pemilihan baik ketua RT Ataupun pemilihan kepala desa ini sesuai dengan sila keempat pancasila Yaitu kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala pantai Selanjutnya, di sini memberi bantuan Atau melakukan kegiatan sosial untuk korban bencana Ataupun untuk orang miskin Ini sesuai dengan sila kelima pancasila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dengan simbol padi dan kapas Selanjutnya, gambar ketiga Ada gambar bapak-bapak yang sedang bermusyawarah Untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah bersama Sesuai dengan sila keempat dengan simbol kepala banteng Selanjutnya, di sini Bergotong royong dalam melayani posyandu Dan juga bersikap adil saat melayani warga dalam posyandu Ini sesuai dengan sila kelima pancasila Di gambar selanjutnya Tanpa Udin sedang menolong kakek Ini menyeberang jalan di Seprakos Berilaku Udin menolong orang lain yang membutuhkan ini Sesuai dengan sila kelima pancasila Dengan simbol padi dan kapas Tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima di masyarakat Ibu memberi contoh sila keempat Yaitu musyawarah untuk membagi tugas kerja bakti Membersihkan lingkungan Kalau sila kelima Bergotong royong memperbaiki rumah warga yang rusak akibat gempa Ceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai pancasila Sila keempat atau kelima di masyarakat Sampaikan pengalamanmu di depan kelas dengan percaya diri Baik, Ibu memberi contoh cerita pengalamannya anak-anak Dengan judul Membantu kegiatan kerja bakti Ada kegiatan kerja bakti pada hari minggu yang lalu Aku, Dika, Beni, dan Akbar ikut serta Kami bermusyawarah membagi tugas Aku bertugas mencabuti rumput liat Dika mendapat bagian mengumpulkannya ke dalam kantong Beni dan Akbar bertugas mengangkut ke dalam bak penampungan sampah Kami berempat ikut kerja bakti dengan hati senang Perlu anak-anak ketahui bahwa cerita pengalaman ini Sesuai dengan sila keempat Yaitu bermusyawarah dalam membagi tugas kerja bakti Dan juga sila kelima Yaitu bergotong royong Membersihkan lingkungan Ayo berlatih anak-anak Buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini Setelah itu selesaikan soal cerita buatanmu Baik, ibu mulai dari soal yang pertama Operasi bilangannya 193 ditambah 117 dikurang 200 Contoh Soal ceritanya Paman Adi mempunyai 2 kandang ternak bebek Kandang pertama menghasilkan 193 putir telur Kandang kedua menghasilkan 117 putir telur Sebanyak 200 putir telur dijual Berapa jumlah telur yang masih tersisa? Baik, berarti kalau ada 2 kandang Berarti kita tambahkan 193 ditambah 117 Karena dijual ini berarti berkurang Dikurang 200 Selanjutnya kita selesaikan secara bersusun di sebelah kanan 193 ditambah 117 3 ditambah 7 10 anak-anak 10 0 ditulis 1 disimpan mundur 9 ditambah 1 10 ditambah 1 lagi 11 1 ditulis 1 disimpan mundur 1 ditambah 1 2 ditambah 1 3 310 anak-anak Selanjutnya 310 kita letakkan di atas ini 310 0 dikurang 0 0 1 dikurang 0 1 3 dikurang 1 1 Hasilnya adalah 110 Anak-anak Ibu tulis di sini Hasilnya adalah 110 Jadi jumlah telur yang masih tersisa adalah 110 putir Perlu Ibu ingatkan kembali Di sini ada tanda tambah Ada tanda kurang Cara penyelesaiannya harus dimulai dari depan Jadi 193 ditambah 117 lebih dulu Baru dikurang 200 Soal kedua Operasi bilangannya 256 ditambah 244 Dikurang 359 Ini soal ceritanya Di sekolahku terdapat 256 siswa perempuan Dan 244 siswa laki-laki Sebanyak 359 siswa ikut kegiatan pramu Berapa siswa yang tidak ikut kegiatan pramuka? Berarti jumlah semuanya 256 ditambah 244 Yang ikut berarti dikurang Karena yang ditanya adalah yang tidak ikut 256 ditambah 244 Dikurang 359 Ini kita selesaikan dulu penjumpahannya Dengan cara bersusun 256 ditambah 244 6 ditambah 4 10 0 ditulis 1 disimpan mundur 5 ditambah 1 6 ditambah 4 10 10 0 ditulis 1 disimpan mundur 2 ditambah 1 3 3 ditambah 2 5 Hasilnya 500 6 ditambah 2 6 ditambah 2 Kita lanjutkan 500 Ini ibu tulis dulu 500 Selanjutnya dikurang 359 Kita cermati 0 dikurang 9 Tidak bisa pinjam depan Depannya masih 0 Kita pinjam depan lagi Sekarang 5 Dipinjamkan 1 Sisa 4 1 kita pinjam Kita masukkan Disini 10 10 Dipinjamkan 1 Sisa 9 Disini 1 kita pinjam Kita masukkan disini 10 Dikurang 9 1 9 Dikurang 5 4 4 Dikurang 3 1 Hasilnya adalah 141 141 Jadi jumlah siswa yang tidak ikut kegiatan pramuka adalah 141 siswa Soal ketiga anak-anak 367 dikurang 113 Ditambah 250 Kampungku memiliki 367 bibit tanaman Sebanyak 113 bibit sudah ditanam Warga membeli lagi sebanyak 250 bibit tanaman Berapa jumlah bibit tanaman sekarang Baik Ibu bahas Berarti 367 ini bibitnya Ini ditanam 113 berarti berkurang Selanjutnya beli lagi 250 berarti ditambah Penyelesaiannya ini kita selesaikan dulu pengurangannya 367 dikurang 113 7 dikurang 3 Ini tanda kurangnya 7 dikurang 3 4 6 dikurang 1 5 3 dikurang 1 2 254 anak-anak Kita pindah disini 254 Selanjutnya kita tambah dengan 250 Tandanya tambah Disini 4 ditambah 0 4 5 ditambah 5 10 0 ditulis 1 disimpan mundur 2 ditambah 1 3 3 ditambah 2 5 504 anak-anak Jadi Jadi jumlah bibit tanaman sekarang ada 504 bibit Soal keempat anak-anak 298 dikurang 147 ditambah 199 Soal ceritanya Ayah memanen 298 buah jeruk Sebanyak 147 buah jeruk dibagikan kepada tetangga Kemudian ayah memanen lagi 199 buah jeruk Berapa jumlah buah jeruk ayah sekarang? Baik Disini Awalnya 298 Dibagikan atau diberikan kepada tetangga berarti dikurang Dikurang 157 Memanen lagi berarti ini bertambah lagi Kita selesaikan pengurangannya dulu 298 dikurang 147 8 dikurang 7 1 anak-anak Selanjutnya 9 dikurang 5 9 dikurang 4 Hasilnya adalah 5 2 dikurang 1 1 anak-anak 151 Ibu terus disini 151 Selanjutnya kita jumlahkan dengan 199 1 ditambah 9 10 anak-anak 0 ditulis 1 disimpan mundur 5 ditambah 1 6 6 ditambah 9 15 anak-anak 5 ditulis 1 disimpan mundur 1 ditambah 1 2 Ditambah 1 3 350 anak-anak Hasilnya adalah 350 Jadi jumlah buah jeruk ayah sekarang ada 350 buah Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton